Rumah Sakit Paru Dr. Gunawan Parto Widikdo atau RSPG Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, merujuk dua pasien korban tabrakan beruntun ke Rumah Sakit Hermina, Kota Bogor. Direktur Medis dan Keperawatan RSPG Cisarua Bogor, Niluh Dharma Gertinati, selasa 23 Januari mengatakan, dari 17 korban yang dirawat, 14 korban telah dipulangkan karena mengalami luka ringan. Sementara itu, satu korban masih diobservasi dan dua dirujuk ke Rumah Sakit Lain karena mengalami luka serius di bagian kepala. Dari 17 orang korban, 11 diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 6 perempuan. Sementara 4 diantaranya merupakan anak-anak dengan 1 laki-laki dan 3 perempuan. Saat ini masih di IGD, jadi kami observasi di IGD, kami ada ruang intermedien di sana. Tentunya biasanya kita mengobservasi pasien apabila kita meluncuk pasien tersebut ke Rumah Sakit Lain. Jadi sampai nanti ada penerimaan dari Rumah Sakit yang akan kita luncuk, itu baru kita berangkatkan mereka. Diketahui kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Puncak, Tugus Selatan, Cisarua, Kabupaten Bogor, selasa 23 Januari pukul 11. Kecelakaan beruntun melibatkan 5 kendaraan mobil dan 3 motor, akibat 1 mobil boks mengalami remblong. Hingga saat ini Polres Bogor masih mendalami kasus tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan.